Soal masuk ke Islam, Hamka punya bukti yang lebih kuku dengan teori Arabianya. Di Museum Oxford, masih tersimpan dengan baik dua buah surat. Pengirimnya sama, tetapi penerimanya berbeda. Pengirimnya adalah seorang Maharaja besar yang bernama Sri Indra Warman. Kerajaannya namanya Sri Wijaya. Maharaja Sri Indra Warman menulis surat penerima pertama Muawiyah bin Abi Sufyan. Penerima kedua, Umar bin Abdul Aziz. Surat untuk Muawiyah bin Abi Sufyan sudah rusak, susah dibaca tulisannya. Tapi surat untuk Umar bin Abdul Aziz sangat jelas. Bunyinya dari Maharaja Sri Indra Warman, yang adalah raja dari keturunan seribu raja. Yang wilayah kekuasaannya seribu pulau. Yang di setiap pulaunya ada seribu gunung. Yang di gunung-gunungnya mengalir seribu sungai. Yang di kandangnya ada seribu gajah. Yang armada perangnya terdiri atas seribu kapal. Yang permaisurnya juga keturunan seribu raja. Kepada Raja Arab yang tidak menyembah dewa-dewa selain satu Tuhan saja. Aku kirimkan beberapa hadiah kecil sebagai tanda persahabatan kepadamu. Lada, kayu manis, gaharu, bahan parfum yang sampai sekarang menjadi favorit orang Arab. Gading gajah, kulit harimau, dan berbagai macam hadiah yang lain. Kirimkanlah beberapa orang yang bisa mengajarkan agama Tuhan kepadaku. Semoga Tuhan membalas kebaikan Tuhan. Ini surat abad pertama Hijriyah. Ada seorang raja sudah minta dikirimkan mu'alim. Seorang pengajar. Kemungkinan besar pada saat itu di Bandar Raya Sriwijaya. Pelabuhan akbarnya itu telah bermungkin para pedagang muslim yang akhlaknya sangat memikat hati raja. Membuat dia ingin belajar tentang agama itu. Sampai mengirimkan surat kepada khabar.